Masih bersama saya, Raida Pulpi di Kompas Jateng Saudara. Menanam bunga dengan media pot tentu merupakan hal yang biasa. Nah, di Bantul Yogyakarta ada warga yang berhasil memanfaatkan barang bekas untuk menjadi media tanam. Dengan menggunakan teknik kokedama, ia bisa menjadikan tanaman hias menjadi lebih unik dan menarik. Kokedama adalah seni tradisional teknik menanam dengan media tanam lumut yang berasal dari negeri Jepang. Tanam untuk tanaman hias dibentuk bulat sebesar tempurung kelapa dengan media lumut. Bola lumut dinilai berperan sebagai tempat media tumbuh tanaman. Selanjutnya, bola lumut tersebut dilirik dengan tali bisa dari unten karunggoni bekas atau benang wolain, sehingga bentuknya seperti keranjang. Fungsinya agar lumut tidak mudah bercerai, serta untuk perindah tampilan tanaman. Selain itu, lilitan tersebut juga tahan terhadap benturan. Sri Berjin adalah warga Kejabatan Bangun Tapan Kabupaten Bantul Yogyakarta yang sukses di bidang komoditas flori kultural atau tanaman hias setelah berhasil mengembangkan bola lumut. Di masa pandemi corona ini, tanaman hias dengan teknik kokedama sudah mulai dicari masyarakat. Selain indah dan unik, tanaman dengan teknik kokedama juga mudah sekali dalam perawatannya. Harga dari tanaman hias teknik kokedama sendiri bervariasi, antara puluhan ribu hingga ratusan ribu tergantung tingkat kesulitan dan jenis tanamanya. Ini pada mulanya memang kita itu bagaimana memanfaatkan barang bekas sehingga bisa bernilai ekonomi yang lebih tinggi. Karena memang pada dasarnya ketika sudah jadi sampah, itu sama sekali tidak berharga. Tapi kalau kita gunakan, memang benar-benar itu insya Allah bisa bernilai. Sampai saat ini sudah bernilai, sudah bermanfaat ini? Iya, ini seperti ini ya. Ini kan sisa benang ya dari penjahit bisa kita gunakan di sini untuk melilit seperti ini. Sisa rajut dari peci yang sudah tidak terpakai ataupun bisa menggunakan karung goni. Nah itu bisa diambil benangnya saja kalau karung goni, ini nanti dililit di ini ya, di lumutnya. Bagi warga yang berada di daerah padat penduduk, metode hias tanaman ini menjadi alternatif untuk membuat lingkungan hijau. Kokedama hadir sebagai solusi untuk menghadirkan taman kecil di ruangan yang terbatas. Selain membuat ruangan lebih asri, tanaman ini juga berguna sebagai penyaring udara. Terima kasih.